Sementara itu, PM Prof. DKI Jakarta menyatakan penyebaran COVID-19 di buku kota mulai membuahkan hasil dan DKI Jakarta mulai keluar dari zona merah. Meski begitu, hingga kini DKI Jakarta masih berstatus dalam masa PPKM level 4 dan saat ini meminta warga untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dikala meninjau setra vaksinasi di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Minggu Siang. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur DKI menyatakan DKI Jakarta sudah keluar dari zona merah dengan mulai menurunnya tingkat penderita COVID-19 serta berkurangnya masyarakat yang melakukan isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Saat ini, tingkat keterisian ruang ICU di DKI Jakarta telah turun mencapai 53 persen. Selain itu, jumlah warga DKI yang telah divaksin juga hingga pertengahan bulan Agustus telah melampaui target yakni sekitar 8,9 juta warga yang telah divaksin. Cakupan vaksinasi juga telah mencapai target. Meskipun demikian, terkait penurunan level PPKM di DKI Jakarta, Riza Patria menyebutkan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Namun, masyarakat tetap tidak boleh lengah dan selalu disiplin protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak kembali naik. Di target 8,8 juta, kita sudah melampaui, sudah 8,9 juta target. Untuk itu, kami Pemprov, Pak Gubernur menargetkan penambahan target menjadi 11 juta. Mudah-mudahan dalam beberapa pekan kita akan mencapai vaksin sampai 11 juta. Alhamdulillah ya, di Jakarta itu bornya sudah turun jadi 29 persen dan ICU-nya sudah turun di 53 persen. Jadi di rumah sakit sekarang sudah mulai sepi, mudah-mudahan dengan demikian tenaga kesehatan juga bisa istirahat setelah satu setengah tahun bekerja, berkurang bebannya. Adanya penurunan nanti, level PPKM kami serahkan pada pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat akan memutuskan Jakarta diturunkan menjadi level berapa. Bagi kami, diturunkan tadi diturunkan, yang penting warga Jakarta.